Halo teman-teman semuanya, welcome back to dunia hara Hari ini kita mau main game sakura ya Oh, hari ini aku bosan sekali Kita mau ngapain ya, ngapain ya Kakak, gimana kalau kita main ke taman aja kak Oh, taman lagi, taman lagi Gak ada yang lain ya Emangnya gak ada taman bermain baru yang baru buka ya Mio Sepertinya gak ada deh kak Huh, suara apa itu? Celin mau, mau, mau Huh, ada suara si Celin sama Bebi Ara Celin, Bebi Ara, kalian kenapa? Kenapa malah nangis-nangis di sana? Kalian ngambah ya? Huh, Kate Buller, apa yang terjadi ini? Kak Uta, Celin mau main Ya, Allah juga mau main kakak Uta Oh, Kate Buller, apa yang terjadi? Eh, Yuta, mereka mau main di sini Tapi tidak boleh Karena di sini tiketnya bayar Oh, main apa emangnya? Di sini ada apa? Itu loh, di lantai dua Ada permainan baru Oh, ada tempat bermain baru Iya, Yuta Kalau gitu aku boleh main kan? Tidak, kamu juga harus pakai tiket Kenapa aku harus pakai tiket? Ini bukannya rumahku Dan tempat bermainnya kan ada di lantai dua kan? Iya, kamu benar Ini memang rumahmu Tapi aku telah menyewanya kepada Sakura Wah, Kak Sakura menyewakan lantai dua Wow, keren sekali Warna-warni Itu luncuran Aku mau, Kate Buller Aku pengen main Kalau kamu mau main, boleh-boleh aja Yang penting, kamu harus bayar dulu Oh, bayar? Emangnya satu tiket berapa, Kate Buller? Satu tiket adalah 300 ribu Wah, mahal sekali 300 ribu Uang jajanku mana cukup? Lagian Kenapa Kate Buller tidak memperbolehkan si Celin sama Bibi Haram untuk naik ke atas? Karena mereka tidak beli tiket, Yuta Oh, tapi kan mereka masih bayi Biasanya kalau di bawah umur itu gratis, Kate Buller Eh, tidak bisa Soalnya mereka tinggi Kalau mereka pendek baru aku bisa gratiskan Kalau Bibi kan biasanya pendek-pendek, Yuta Lihat aja Mereka lebih tinggi daripada kamu, kan? Oh, iya juga sih Tapi Kan kasihan mereka, Kate Buller Lagian Kasih diskon dong Soalnya ini kan rumahku Tidak bisa, tidak bisa Soalnya aku buat ini mahal sekali Kalian kalau mau main Kalian harus beli tiketnya Kalau tidak Kalian pergi aja main di tempat yang gratis Oh, Kate Buller Masa kamu kasih diskon sih? Bibi Celin, Bibi Haram Ayo kita main yang lain aja Eh, tapi Celin sama alam Mau main ini, Kakak Yuta Oh, aku juga mau sih Oh, iya Aku ada ide Hah, ide apa, Kak? Ayo, ayo ikut aku Kita kalau mau main Kalau gitu Kita cari uang aja, Mio Hah? Cari uang? Gimana, Kak? Gimana caranya? Bukannya Kak Sakura Baru kasih kita uang jajan, Kak? Kalau misalnya kita mau cari uang Kita sebekerja, Mio Gimana kalau kita cari kerja tambahan Kerja part-time? Jadinya nanti kita kan bisa menghasilkan uang, kan? Terus kita bisa pakai uang itu Untuk beli tiket, Mio Wah, iya, Kak Ayo, ayo Coba kita tanya sama Kak Mami Kak Mami mau terima kita gak ya? Kak Mami Eh, Yuta, kalian mau beli apa? Kak Mami, kami di sini bukan mau belanja Hah? Kalau mau gak mau belanja Kenapa kalian datang ke sini? Kami mau Mau kerja, Kak Mami Hah? Kerja apa? Kerja tambahan, kerja part-time Kak Mami, tolong bantuin dong Soalnya kami butuh sekali uang Hah? Emangnya buat apa, Yuta? Penting sekali ya? Iya, benaran Penting sekali Kak Mami, please ya Kami kerja sama Kak Mami Nanti Kak Mami bisa bayar kami Eh, tapi Yaudah deh, kalau gitu Aku bantuin kalian Yeay, Kak Mami baik sekali Tapi cuma dua orang aja ya Hah? Cuma dua orang? Kita kan, kita kan berenang Mio, gimana dong nih Mio? Kakak, kalau gitu Mio aja deh Kak Aku juga ikut Iya, Mio sama Atom aja yang bekerja di sini Kak Tapi Mio Kakak tenang aja Ini serahkan aja sama Mio Kak Tapi tetap aja belum cukup Mio Kalau gitu Kakak cari yang lain aja Kak Untuk tambahan Kak Mami, Mio sama Atom yang kerja di sini ya Boleh-boleh Kalian bersih-bersih di sebelah sana ya Atom, kamu bersih-bersih sebelah sini ya Mio bersih-bersih yang sebelah sini Nah, kalau bersih-bersih Mio kan lebih hebat daripada Kak Yuta Bersih sini Bersih sana Bersih-bersih Mio tidak akan membiarkan Satu debu pun lewat Pokoknya sampai kincang Oh, si Mio sama Atom sudah dapat kerjaan Kita juga harus cari kerjaan nih Eh, Celin Jamala juga mau kerja Kakak Uta Apa? Kalian berdua juga mau kerja? Iya, kami berdua bica kok Bica, bica Kalau gitu Ayo, ayo Nah, ini dia tempat berikutnya Susi bar Pak Ipe Oh, Yuta Kamu mau beli susi ya? Oh, bukan Pak Ipe Kami sedang butuh uang Pak Ipe Pinjam seratus dong Bercanda kok bercanda 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 Pak Ipe Kami butuh uang Tapi Kami mau kerja part time di sini Boleh nggak? Oh, apa kamu bilang? Pak Ipe Please dong Soalnya kami butuh sekali pekerjaan ini Oke, oke Baiklah kalau gitu Tapi aku hanya butuh dua orang aja Hah? Dua orang lagi? Terus Kami kan berempat Soalnya aku hanya sanggup untuk bayar dua orang aja Tapi yang benar-benar bisa bikin susi Eh, kakak Uta Alah sama Celin mau kerja di sini Oh, kalian dekat di sini Ya Kami pandai bikin cuci loh Eh, cuci Alah pandai buatnya Tinggal gulung-gulung Eh, Celin Ayo, sebelah sini Celin jadi tukang antal-antalnya Coba-coba buktikan dulu Kalau kalian bisa buat susi Iya, coba dulu Beneran bisa apa tidak? Soalnya Ini bukan untuk main tanah punya loh Beneran susi loh Wah Iya, beneran bisa Bagus sekali Kalian kok bisa bikin susi sih? Menggulung susi ini kan susah sekali Eh, kami celing main kakak Uta Cuci bong-bongan Wah, mereka hebat sekali Gimana kalau kita jadi tukang antar-antarnya? Coba kita tes dulu nih Kita mau coba jadi pengantar susi Nah, kalau Pak Ipe tahu Pak Ipe pasti akan merekrut kita jadi karyawannya Karena dengan pengantar-antar susi seperti ini Susinya bakal jadi lebih laku Iya, Yuta Ayo kita antar susi Ayo, ayo Iya, aduh Tunggu-tunggu dulu Atang Jangan gerak, jangan gerak dulu Aku mau naik dulu Aduh Ya ampun Kenapa jadi malah masuk semua? Kamu keberatan si Atang Yuta gagal Yuta gagal Oh, tidak-tidak Aku mau coba naik lagi Aduh Oh, gak bisa Susah sekali Tenggelam semua ini Waduh, gimana dong Ayo, kita kabur aja Kabur aja Tapi Pak Ipe Tunggu ya motornya Nanti akan aku naikkan Tapi sekarang aku lebih butuh pekerjaan nih Ini dia Tempat berikutnya Cafe Di cafe kan ada Kak Honoka kan Jadinya Kita bisa minta Kak Honoka untuk mempekerjakan kita Ayo, buruan Kak Honoka Hah, Yuta Kamu pesan makanan? Oh, tidak Kali ini tidak Oh, jadi kamu mau minum? Enggak juga Kak Honoka Terus Kalian mau ngapain? Kami mau bekerja di tempat Kak Honoka Tapi Aku sedang tidak membutuhkan orang Kak Honoka Please Kami sedang butuh uang Jadi Kak Honoka bisa bantu gak? Kami akan bekerja Serah Kak Honoka Mau suruh kami apa aja? Yang penting kami dibayar Kalian yakin? Iya kami yakin Jadi pelayan sama tukang bersih-bersih mau? Mau dong Tapi ya tukang bersih-bersihnya si Atam aja Aku jadi pelayan untuk antar-antar makanan Kak Honoka Tapi sekarang lagi gak ada pelanggan Kamu bersih-bersih juga ya Yuta? Oke, oke Baiklah Aku bersih-bersih sebelah sini nih Bersih-bersih Bersih-bersih Ingat yang bersih ya Iya, iya Kalau enggak namanya kan bukan bersih-bersih Itu namanya kotor-kotor Kalau tidak bersih Lalalalalala Yeay Aku ada di kota yang baru nih Kota ini harum uang Hah? Tunggu dulu Aku ada mencium bau uang disini Oh? Ada orang Tapi orang itu sepertinya sedang sibuk deh Ngobrol-ngobrol Ada uang gak ya? Oh Ada-ada Di atas meja susi itu ada uang Kebetulan sekali Aku mau ambil uang itu Soalnya Aku ini kan suka uang Di kotaku Aku dijuluki Si tuyul uang Si tuyul suka mencuri uang Walaupun aku hanya manusia Aku bukan benar-benar tuyul Mereka sepertinya gak lihat Ini kesempatan yang bagus Masa letakkan uang disitu sih? Itu namanya Mengundang pencuri Mengundang aku maksudnya Hah? Gak sampai nih Sepertinya Akos naik lebih tinggi Dah Begini baru sampai Tapi akos pelan-pelan Jangan sampai ketahuan tuh Sama bapak-bapak yang itu Dan juga Huh? Baby-baby Itu kan baby-baby besar Wah Besar sekali ya baby-babynya Tapi gak peduli Aku sudah dapat uangnya Yeay Yeay Mereka tidak lihat Hah? Bodoh sekali mereka Gampang sekali mendapatkan uang ini Harum uang Aku suka sekali harum uang Dan Wah Itu dia Ada kafe Kafe itu Juga harum uang Baiklah Aku akan mendekati kafe itu Kafe nya banyak orang gak ya? Tidak terlalu banyak orang Sepertinya ini kesempatanku Gimana ya kira-kira dia meletakkan uang? Ada yang sedang bekerja juga Sepertinya aku masuk pelan-pelan deh Akos merunduk serendah-rendahnya nih Nah seperti ini Pasti tidak kelihatan Wah Sebelah sini Oh gitu dia Sebelah situ Sebelah situ Aku tahu Anak ini berkacamata Semoga tidak melihatku Dimana ya? Oh Aku berhasil masuk ke dalam dapurnya Aku harus mencari uangnya dengan cepat Mana ya Mana Sebelah sini Atau sebelah sini Oh gak ada nih Kalau ini kan kulkas Bukan Bukan Sebelah sini Oh Yang mana ya Sebelah sini Oh Aku mencoba uangnya Aku yakin Nah ini dia disini Yes Aku menemukan banyak nih Dan sekarang saatnya aku pergi dari tempat ini Oh Mana nih mana jalan keluarnya Aku bingung Sebelah sini bukan ya Hah Tunggu dulu Kok dari belakang anak itu mirip denganku ya Hah Tapi aku gak boleh ketahuan Aku kabur aja deh Soalnya Anak dari belakang mirip sekali denganku ya Lebih sekali Tapi gak usah dipikirkan Ah Yang penting sekarang aku banyak Wah Lalalalalala Oh Tempat apa itu Kok tempatnya tinggi sekali dan warna warni Tempat apa ya Aku penasaran Coba aku dekati Ah Wah Ada lucuran besar di atasnya Bagus sekali Aku pingin Aku pingin Coba deh Aku main sebentar Habis itu aku pergi dari kota ini Soalnya aku sudah mencuri banyak dari kota ini Aku sudah cukup puas di kota ini Aku akan ganti kota lagi Supaya Aku tidak dicurugai sama polisi Aku harus cepat-cepat melarikan diri Mau main dulu Eh Yuta Oh apa Eh Kamu sudah mendapatkan uang ya Yuta Oh Uang Maksudnya Eh Tapi bukannya kamu kalau mau naik ke atas sini Kamu sebayar tiketnya dulu Oh Bayar tiket dulu ya Iya Oh Kalau gitu Gimana kalau aku Pesan semuanya Pokoknya tidak boleh ada yang masuk selain aku Eh Boleh-boleh Dengan senang hati Kamu boleh main 2 jam Baiklah kalau gitu Tidak apa-apa Aku kasih aja dia uangnya Nanti aku bakal curi lagi Haha Emangnya Aku bodoh Aku tahu uangku Nanti dia simpan uangnya Terus aku ngintip Terus aku curi deh Ah Itu kan hanya kucing robot Wah Keren sekali tempat ini Aku suka nih Ini kan balon-balon itu kan Terus sebelah sini Ini juga Dan tinggi sekali Wah Aku pengen sekali main disini Pasti menyenangkan sekali Tapi aku mau main yang mana ya Yang merah ini aja Ah Aku mau meluncur Eh Tinggi sekali ya Ah Aku malah takut Yuuu Wuuu Seru Empuk sekali Ternyata Karena di bawahnya balon Ini tidak sakit sama sekali Yeay Yeay Aku bisa main sepuas-puasnya Selama 2 jam Tempat ini jadi punya aku Loncat 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 Tidak boleh ada yang main denganku nih Aku main sendirian Eh Kita udah ciap Udah dapat uangnya Tadi Pak Ipe Baik ya Ya Pak Ipe Baik kali Kak Uta Wah Baby Jelen Baby Horo Kalian sudah selesai ya Ya Udah Kami udah dapat uangnya loh Wah Banyak sekali kalian dapatnya Kita sekarang bisa beli tiket nih Aku juga sudah dapat bayaran nih Nah sekarang Ayo Saatnya kita pergi main Si Mio Sama si Atam Kira-kira sudah siap juga belum ya Mungkin sudah siap Mungkin sudah siap Ayo Ayo Jangan sampai kita kemalaman Supaya kita sempat mainnya lama-lama Cat Bulon masih ada gak ya Oh Masih ada dia tuh Di tangga disana Mio Si Mio sepertinya belum datang Ayo Ayo Kita beli tiketnya dulu sama Cat Bulon Takutnya tiketnya nanti malah kehabisan Tunggu Mio Lama sekali sih si Mio Cat Bulon Eh Yuta Cat Bulon Aku sudah dapat uangnya Dan aku Sudah mau beli tiketnya Eh Bukannya kamu tadi sudah bayar ya Yuta Kamu sudah gak mau main lagi ya Hah Aku sudah bayar Bukannya aku baru selesai kerja part time Eh Tapi Tadi kamu sudah booking semuanya Dan kamu bilang Jangan ada orang yang masuk ke dalam Oh Apa Aku yang bilang Iya Jelas-jelas kamu sudah memberikan aku uang yang banyak Jadi kamu main sendiri di atas Tapi kenapa sekarang kamu berubah pikiran Yuta Aku mana pernah berubah pikiran Hah Kakak sudah bayar ya kak Belum Mio Belum Terus Kok bisa begitu sih kak Aku juga gak tau Mio Kenapa bisa jadi seperti ini Aneh sekali Aku dari tadi kan sedang bekerja kan Atom Kamu lihat aku kan Iya Yuta Iya Yuta Dari tadi kita sama-sama Tuh kan Si Atom tau kita sama-sama Eh Kakak Uta Tak jadi beli tiket Hah Gak jadi Karena katanya ada yang booking Hah Itu dia Ada tuh Itu di orangnya Ada yang booking Dia yang booking semua tempat permainan itu sendirian Jadinya kita tidak bisa beli tiket sama sekali Eh Itu Siapa kakak Uta Tapi kok tadi kata Kate Buller itu aku ya Mio Hah Sepertinya dari jauh memang mirip kakak deh Mama masa iya sih Coba aku lihat lagi lebih dekat deh Aduh kurang jelas nih Gimana dong liatnya Hah Mio Sesepertinya iya Mio Itu mirip sekali denganku Mio Hah Emangnya Kakak ada kembarannya ya kak Aku Aku gak ada Mio Eh Siapa itu anak itu Dari tadi teriak-teriak Kenapa mereka Pasti karena mau main ya Oi Kalian mau main ya Gak bisa Aku sudah booking semua tempat ini Kalian kalau mau main Besok aja Atau tunggu sampai nanti malam Oh Kalau malam mana bisa main Hah Kakak Mirip sekali dengan kakak Eh Iya Mirip sekali Oh Kami sudah memeriksa CCTV-nya Ternyata pelakunya adalah Yuta Oh Tadi padahal anak itu ingin bekerja Tadi sini Tapi kenapa jadi dia mencuri uangku Iya Aku sudah lihat Itu jelas sekali Si Yuta Iya Itu jelas Si Yuta Ayo kita tangkap dia aja Berani sekali dia mencuri Bukannya dia harusnya tahu Di sini ada CCTV Pak Polisi Pak Polisi Tolong bantu aku ya Pak Polisi Aku Aku butuh sekali waktu itu Iya Iya Tenangkan jawab Pak Ipe Aku pasti akan mengembalikannya Polisio Ayo kita cari dia Tapi kita mau cari dia di mana ya Hmm Rumah dulu Apa taman dulu ya Kita ke rumah dulu aja deh Oke Baiklah Ke rumahnya Wah Rumah Yuta berubah Jadi bagus sekali Iya Sepertinya renovasi Eh Itu dia Iya Itu dia Kebetulan sekali Hei Yuta Menyerahlah Pak Polisi Menyerah apa Eh Kamu mencuri uang Mencuri Enggak Uang yang aku pegang ini adalah hasil kerja kerasku Sudah Ngaku kamu Kamu akan aku masukkan ke dalam penjara Tetapi aku tidak mencuri Aku jelas-jelas melihatmu di CCTV Kamu sudah tidak bisa mengelak lagi Melihatku di CCTV Iya Kamu tadi memakai baju warna hitam Kamu mencuri di tempat Pak Ipe kan Enggak Aku dari tadi pakai baju warna merah ini kok Aku gak ada pakai baju warna hitam Dan aku tidak mencuri Dan teman-temanku bisa membuktikannya Iya Yuta dari tadi sama aku Yuta tidak mencuri Wah Jangan bohong kamu Itu itu Di sebelah situ Ada orang yang mirip denganku Apa kamu bilang Itu Dia pakai baju hitam Coba mau polisi lihat Mana-mana Di atas Wah Iya Ada Yuta lagi Iya dia mirip sekali denganku Mungkin dia pelakunya Hei Turun kamu Sebelah sini Aku akan bertanya padamu dulu Cepat Turun Siapa namamu Kenapa Kenapa Kamu mencuri kan Enggak Enggak Aku gak mencuri Nama kamu siapa Namaku adalah Yuta Ah Cepat Aku akan bawa kamu ke antar polisi Pelakunya Mau pakai baju yang sama denganmu Aku jelas-jelas melihat di CCTV Tapi bukan aku pelakunya Pak Polisi Yang baju warna merah ini Aku tidak tahu apa-apa Aku pergi dulu Oi Menteri kamu Jangan kabur Aduh Gak ada kucingnya Kalau gitu Aku lari aja Oh Mau kemana kamu Larinya lambat sekali Kamu pasti akan bisa aku kejar Tidak Tidak Pak Polisi Jangan kejar aku Aku tidak mencuri Uangnya tidak sama aku Cepat Kembalikan uang itu Jangan kabur Tidak Oh Tolong aku Aku tidak mau di kota ini Oh Ketangkap kamu Kamu tidak bisa kabur lagi Aku sudah pegang kamu kuat-kuat Dan sekarang Aku akan masukkan kamu ke dalam penjara Oh tidak Pak Polisi Tidak Jangan tangkap aku Yeay Yuta palsunya sudah tertangkap Kate Buller Sekarang tidak ada orang lagi kan Di atas Eh Iya Yuta Tidak ada orang lagi Yeay Saatnya sekarang kita main Halo teman-teman semuanya Sampai disini dulu video hara Sampai jumpa di video selanjutnya ya Ingat subscribe Like Dan share ya Dadah Oreh Kita bisa main sepuasnya Wah Tempat ini adalah lucu raksasa Yuu Paling seru adalah Meluncur sampai tidur Itu kesukaanku Wah Mio Bisa loncat-loncat disini Mio Empat sekali Dan di sebelah ada apa ya Aku mau coba ke sebelah Aduh Wah aku takut jatuh nih Coba pelan-pelan Aku loncat dari sini Hop Yeay Bisa Aku bisa Aku coba parkour lagi Ah dari sini Satu Dua Hop Yeay Bisa lagi Yuta Tunggu aku Aku ikut Aku ikut Ha 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 Terima kasih.